Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku Selamanya ku cinta kau, Yesus Selamanya ku menyembah-Mu Kau yang pegang tanganku Kau yang sentuh hatiku Selamanya ku cinta kau, Yesus Selamanya ku menyembah-Mu Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tidak ada satupun hari kami melewatinya tanpa kebaikan-Mu Sebab itu sama-sama pagi hari ini kami mau siapkan setiap hati kami Datang bersyukur dihadapan Engkau Tuhan Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami Kami mau naikkan syukur kami Terima kasih, terima kasih Tuhan Haleluya Haleluya Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan 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 Di segalanya, ku ingin kau Tuhan, emas perak dan permata, Tidak ada artinya, ku ingin lebih dekat, Bersekutu denganmu, jadikanku hamba, setia kepadamu. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami datang bersyukur, Buat kasih setiamu, lebih dari segalanya, Engkau bagi kami, Oh, segala puji, Sembah kami bagimu Tuhan, Haleluya, terima kasih, terima kasih, Terima kasih Tuhan, Kami naikkan syukur kami, terima kasih Tuhan, terima kasih. Lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan, Mesberat dan pemata, Tidak ada artinya, Ku ingin lebih dekat, Bersekutu denganmu, Jadikanku hamba, setia kepadamu, Lebih dari segalanya, Ku ingin kau Tuhan, Masberat dan bermata, Tidak ada artinya, Ku ingin lebih dekat, Ku ingin lebih dekat, Bersekutu denganmu, Jadikanku hamba, setia kepadamu, Haleluya, 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 lebih dekat, Menikmati kasihmu, Menikmati hadirmu, Menikmati kuasa, Menikmati kuasa, Menikmati kuasa, Menikmati kuasa, Jesus, Haleluya, Terima kasih Tuhan, Terima kasih, terima kasih Pribadi yang mengasihi setiap kami Yang mengenal setiap kami Berdaulat penuh atas kami Yang mengerti setiap hati kami Haleluya, terima kasih Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik bagi kami Amin, haleluya Hanya engkau Pribadi yang mengenal hatiku Tiada yang tersembunyi bagimu Seluruh isi hatiku Kau tahu Dan bawaku Untuk lebih dekat lagi Padamu Tinggal dalam indahnya dekat Kasih-Mu Yang tersembunyi bagimu Seluruh isi hatiku Kau tahu Dan bawaku Dan bawaku Tinggal dalam indahnya dekat Tinggal dalam indahnya dekat Bapak Kasih-Mu Terima kasih Bapak Kami mengucap syukur Kita boleh berjumpa kembali Hari ini Semoga Karena nukerah Tuhan Dan firman Tuhan Hari ini terambil dari Galatia pasal yang ke-6 Galatia pasal yang ke-6 Mulai ayat 14 Firman Tuhan berkata Tetapi aku Sekali-kali Tidak mau bermegah Selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus Sebab olehnya Dunia telah disalibkan Bagiku Dan aku bagi dunia Ayat 15 Sebab bersunat Atau tidak bersunat Tidak ada artinya Tetapi Menjadi ciptaan baru Itulah yang ada artinya Dan semua orang Yang memberi dirinya Dipimpin oleh patokan ini Turunlah kiranya Damai sejahtera Dan rahmat Atas mereka Dan atas Israel Milik Allah Saudara yang terkasih Rasul Paulus Menulis Satu firman Tuhan Satu surat Buat cemaat yang ada Di Galatia Dan ini adalah firman Allah Dia berkata Tetapi aku Ya sekali-kali Aku tidak mau bermegah Selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus Sebab Olehnya Dunia telah disalibkan Bagiku Dan aku bagi dunia Apa yang menjadi Alasan kita bermegah Dalam hidup ini Bukan karena kita Punya harta yang banyak Bukan juga karena Kita punya gelar S1 S2 S3 Atau S berapa Apa yang patut kita Banggakan Bukan karena kita Punya jabatan Ya tetapi Apa yang bisa kita Banggakan dalam hidup ini Yang terpenting Dan yang harus Kita banggakan Atau kita megahkan Di dalam hidup kita Kalau Rasul Paulus Dia bilang Aku tidak mau Berbangga Aku tidak mau Bermegah Selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus Ya sebab Olehnya dunia Dunia telah disalibkan Bagiku Dan aku bagi dunia Satu-satunya hal Yang harusnya Membuat kita berbangga Ketika kita ingat Kita ini telah Ditebus oleh Darah Yesus Yang mahal Karya salib Kristus Itu adalah karya terbesar Dalam hidup kita Bukan yang lain Karya terbesar itu Bukan waktu engkau Lulus sarjana Kumlaut Karya terbesar itu Bukan ketika Engkau bisa bangun rumah mewah Karya terbesar itu Bukan ketika kita terkenal Karya terbesar adalah Ketika Kristus Mati bagi kita Di atas kayu salib Dan dunia Disalibkan bagi kita Dan kita bagi dunia Ya Makanya kita bisa berkata Karya terbesar Dalam hidupku Pengorbananmu Yang selamatkanku Saudara Rasul Paulus berkata Karena oleh salib Kristus Tuhan itu Aku telah disalibkan Bagi dunia Dan dunia Ya bagiku Seperti kita tahu Bersama dunia ini Penuh dengan daya tarik Setiap hari Kita akan diperhadapkan Dengan tekanan Budaya Ya Dan keinginan Keinginan mata Dalam dunia ini Semua ada Saudara Dan Tanpa salib Kristus Kita tidak akan Mungkin bisa Melepaskan diri Dari segala pengaruh-pengaruh Dunia yang jahat Dan merusak kita Namun Satu-satunya Cara untuk Melepaskan diri kita Dari pengaruh-pengaruh Yang merusak Itu adalah Dengan meminta Tuhan Ya Menolong kita Ya Dan kita semua Telah ditebus oleh salib Kristus itu Ya maka Kita ini diberikan Kemampuan Untuk menyalipkan Segala ketertarikan Kita terhadap Hal-hal duniawi Karena firman Tuhan berkata Yang ada dalam dunia ini Hanya tiga hal Keinginan daging Keinginan mata Serta keangkuhan hidup Yaitu kesombongan Kalau kita ini Tidak sungguh-sungguh Berada dalam salib Kristus Maka Kita bisa disesatkan Bayangkan Yang ada dalam dunia ini Hanya keinginan daging Keinginan mata Keangkuhan hidup Keinginan daging itu Percabulan Kenajisan Hawa nafsu Dan lain sebagainya Amarah Kebencian Ya Makanya kita harus Bermegah Ya di dalam salib Kristus Kenapa? Karena oleh salib itu Kita telah disalibkan Bagi dunia Dan dunia ini Disalibkan juga Bagi kita Sehingga kita Tidak lagi memiliki Ketertarikan yang begitu Terhadap dunia ini Ya kalau orang dunia Merasa bahwa Wah dugem Itu adalah Sebuah keuntungan Orang dunia Merasa bahwa Merokok itu Keuntungan Enak Orang dunia Merasa mabuk Itu keuntungan Orang dunia Merasa kalau dia bisa Membalas dendam Kepada orang Itu keuntungan Tapi tidak demikian Dengan kita Karena kita telah Tersalib bagi dunia Dan dunia bagi kita Bahkan saudara Kita tidak diperbudak Lagi dengan Hawa nafsu Ya karena Ingin kaya Sehingga orang Menghalalkan Berbagai-bagai cara Untuk memperoleh Kekayaan Ya berburu Naruh uang Di saham Dan lain sebagainya Sehingga mereka Jatuh dalam Berbagai-bagai pencobaan Kita bersyukur Kita bermegah Karena salib Kita Tuhan Yesus Kristus Ayat 15 berkata Sebab bersunat Atau tidak bersunat Tidak ada artinya Tetapi menjadi ciptaan baru Itulah yang ada artinya Pada zaman itu Saudara Ya Para ahli-ahli Taurat Ya Dan orang Farisi Yang merasa mereka Itu agamawi Mereka memaksa Orang untuk Disunat Ya secara Lahiria Dan Rasul Paklu Sedang menegaskan Disini Bahwa hal-hal Lahiria itu Tidak sepenting Dengan hidupmu Yang diubahkan Buat apa Engkau mentaati Hal-hal lahiria Yang kelihatan Agamawi Ya engkau disunat Engkau melakukan Ini dan itu Tetapi Sesungguhnya Hidupmu itu Enggak berubah-berubah Buat apa Saudara rajin Melakukan Kegiatan-kegiatan Agamawi Ya saudara Bayar persembahan Saudara ngasih Perpuluhan Saudara melakukan ini Dan itu Engkau melayani Di gereja Tapi padahal Hidupmu itu Enggak berubah Itu enggak ada artinya Kata Rasul Paklus Sebab bersunat Atau tidak bersunat Itu enggak ada artinya Dengan kata lain Melakukan hal-hal Kegiatan yang Kelihatannya rohani Itu enggak ada artinya Ya Tanpa Ada perubahan hidup Menjadi ciptaan baru Itulah yang ada artinya Jadi saudara Mari kita mengerti Kebenaran ini Jangan sampai Kita ini Diperbodoh Jangan sampai Kita ini Ya dimanfaatkan Oleh iblis Sehingga kita pikir Kita sudah beribadah Kita pikir Kita sudah mengikut Tuhan Tapi sesungguhnya Hidup kita enggak berubah Menjadi ciptaan baru Itulah yang ada artinya Artinya apa Ketika manusia batinia kita ini Dijama Tuhan Hidup kita secara lahiria pun berubah Semua diubahkan Tuhan Karena ya kita Mengenal Kristus Dan kita tahu bahwa Manusia lama kita itu Sudah diubahkan Ditebus dengan darahnya yang mahal Dan itu membawa kita Kepada kehidupan rohani Yang lebih lagi Bertumbuh Sehingga karakter kita berubah Jangan mau tinggal Dalam kehidupan Kekristenan Yang hampa Dan kosong Yang dangkal Tidak mengerti Apa yang Tuhan mau Ya engkau melayani Tuhan itu bagus Tapi kalau pelayananmu Tidak disertai Dengan perubahan hidup Enggak ada artinya Sebab menjadi ciptaan baru Itulah yang ada artinya Jangan jadi sama Seperti orang-orang Farisi Seperti ahli-ahli Taurat Yang hanya mengejar Kegiatan-kegiatan Yang kelihatannya rohani Agamawi Tetapi sesungguhnya Itu tidak berkenan Di hadapan Tuhan Apa yang berkenan Di hadapan Tuhan Kalau hidupmu berubah Kau yang tadinya Suka maki-maki orang Kau yang tadinya Suka marah-marah Tuhan ubahkan Hidupmu berubah Engkau yang tadinya pelit Sekarang gak pelit lagi Itu hidupmu berubah Menjadi ciptaan baru Engkau yang tadinya mabok Minum, bersina, selingkuh Merokok Sekarang kau berubah Itu yang menjadi Menjadi ciptaan baru Yang berkenan kepada Tuhan Saudara mari kita Semakin hari Semakin punya pengenalan yang benar Supaya kita tahu Apa maunya Tuhan Dalam hidup kita Dan ayat ini berkata Sebab bersunat Atau tidak bersunat Tidak ada artinya Tetapi menjadi ciptaan baru Itulah yang ada artinya Dan Dan semua orang Yang memberi dirinya Dipimpin oleh patukan ini Turunlah kiranya Damai sejahtera Dan rahmat Atas mereka Dan atas Israel Milik Allah Kalau kita semua Berpegang pada Prinsip ini Bahwa menjadi ciptaan baru Itu yang ada artinya Ya maka Damai sejahtera Kristus Ya rahmat Tuhan Itu turun Dalam hidup kita Saudara Kalau engkau mau melihat Berkat-berkat Tuhan Berubahlah Saudara Jadilah ciptaan baru Buang segala yang pahit-pahit Buang segala amarah Kebencian Dendam Buang itu semua Supaya kita menjadi ciptaan baru Karena Itulah yang menyenangkan hati Tuhan Itulah yang ada artinya Ketimbang Hanya kita dengar rutinitas agama kita Ya kelihatannya tiap hari berdoa Kelihatannya tiap hari baca firman Itu kelihatannya tiap hari Ikut mesbah doa Tapi kelakuannya tidak berubah Pakaiannya tidak berubah Ya tetap mempertontonkan tubuhnya Ya tetap mempertontonkan auratnya Tetap Ya hidupnya tidak berubah Dia tetap Ya seperti itu Jadi untuk apa Saudara Makanya mari kita hari-hari ini Semakin giat melakukan Semakin giat mencari perkenanan Tuhan Dan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan Supaya ketika Tuhan datang kali kedua Ya dia dapati hidup kita berkenan Jadi Saudara mari kita bermegah Bukan atas harta kita Keberhasilan kita Tapi kita bermegah Karena salib Kristus itu ada dalam hidup kita Mari kita merenungkan firman ini Terima kasih Bapak Kalau kami bermegah Biarlah kami bermegah Karena salib Kristus Karena pengorbananmu Karena engkau telah tebus hidup kami Dari dosa Dan engkau bawa kami menjadi ciptaan yang baru Di dalam engkau Tuhan Karya terbesar dalam hidupku Pengorbananmu yang selamatkan ku Engkau Engkau lah harta yang tak ternilai Yang ku miliki dan ku hargai Yesus engkau Yesus engkau Engkau yang kami kagumi Engkau yang kami kagumi Kau yang kami kagumi Engkau yang kami megahkan Dalam hidup ini Tidak ada yang lain yang kami megahkan Selain kami boleh mengenal engkau Tuhan Kami bermegah Karena salib Kristus Sebab oleh salib itu Kami telah disalibkan Bagi dunia Dan dunia bagi kami Terima kasih Karena engkau memampukan kami hidup Di dalam kebenaran Dan kehendakmu Engkau memampukan kami mati Bagi dunia ini Dengan segala keinginannya Keinginan daging Keinginan mata Keangkuhan hidup Engkau yang memampukan kami Untuk hidup Mencari perkenananmu Dan tidak lagi tertarik Dengan perkara-perkara Di dunia ini Bapak Karena kami tahu Semuanya akan berlalu Berkati anak-anakmu Yang terus setia mencari engkau Biar kami bermegah Karena salib Kristus Bukan karena kekayaan Harta Bukan karena Kepinteran Jabatan Titel yang kami miliki Tapi kami bermegah Karena salib Kristus Berkati siap anak-anakmu Tuhan Mereka yang terus setia Mencari engkau Yang setia mencari kehendakmu Mendengarkan firmanmu Mampukan untuk kami Boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup kami Tuhan juga memampukan kami Untuk senantiasa Berada dalam jalan-jalanmu Tuhan Berkati siap mereka Yang hari-hari ini Berjuang Melawan kedagingan Melawan hawa nafsu duniawi Dalam nama Yesus Tuhan beri kemenangan Berkati mereka Yang bekerja hari ini Tuhan Lindungi Sertai Dan apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil Supaya Nama Tuhan Dipermuliakan Lewat hidup kami Berkati yang sekolah Kuliah Berikan otak yang cerdas Untuk boleh Mendapatkan nilai Yang terbaik Berkati Mereka yang Sedang terbaring sakit Tuhan beri kesembuhan Dalam nama Yesus Terima kasih Bapak Engkau juga terus Memberkati mereka Yang sedang berulang Tahun hari ini Satu tahun Tuhan tambahkan Kami percaya Usia rohani pun Bertambah dewasa Di dalam engkau Berkati Tuhan Setiap Anak-anakmu Yang serang dalam Pergumulan yang berat Tuhan menjadi jawaban Berkati bangsa Negara kami Indonesia Tutupungku Sangat kuat kuasa Darahmu Bangsa ini Boleh terus memuliakan Nama Tuhan Bapak Presiden Jokowi Wakilnya Kami percaya Perlindungan Tuhan Sempurna Di atas bangsa kami Mari kita berdoa Bapak kami Saudara Bapak kami Yang ada dalam sorga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah gendakmu Di bumi Seperti di sorga Berikanlah kami Pada hari ini Makanan kami Yang secukupnya Dan ampuni kami Akan kesalahan kami Seperti kami Juga mengampuni Orang yang bersalah Pada kami Janganlah membawa kami Dalam pencobaan Tapi lepaskan kami Daripada yang jahat Karena kau yang punya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Mari buka hati Dan tanganmu Terimalah kiranya Berkat dari Allah Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan al-Rol Kudus menyertai Hidup Mulai hari ini Bahkan sampai Kali yang kedua Tuhan Yesus Datang menjemput kita Semua Nama kita Tercatat Dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus Yang percaya Diberkati Tuhan Katakan bersama Amin 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 Tuhan Yesus Memberkati Shalom Dan selamat pagi Tuhan Yesus Terima kasih 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 Tuhan Yesus